Kreasi baru banyak diciptakan dan digandrungi generasi muda dewasa ini dan dikhawatirkan akan melenyapkan seni klasik. Seni klasik yang oleh sebagian orang dianggap kuno, monoton dan membosankan, diakini akan ditinggalkan generasi penerus. Namun hal tersebut dibantah rektor isi dan pasar IGD Arya Sugiyarta yang berpendapat justru seni klasik menginspirasi dan menjadi roh munculnya kreasi baru. Pertumbuhan perwisata di Bali berkembang sangat besar yang berdampak pada munculnya kreasi baru di bidang seni. Tidak dapat dipungkiri, inovasi baru yang sesuai dengan kekidian dan sangat digemari generasi muda dikhawatirkan akan menggerus seni klasik sebagai roh seni budaya di Bali. Namun kekhawatiran tersebut dibantah rektor isi dan pasar GD Arya Sugiyarta. Ketika membuka Festival Indonesianity in the Art FIA pertama di Bentara Budaya Ganyar. Arya Sugiyarta mengatakan kreasi baru yang banyak diciptakan Dewa Saidi merupakan kelanjutan dari seni klasik yang digali dan dikembangkan sehingga menjadi lestari. Seni tradisi akan tetap dipelihara dan kreasi baru terus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Kreasi baru itu kelanjutan daripada yang tradisional dan yang klasik. Jadi konsep kita itu kontinuitas and change. Jadi kontinuitas itu kesinambungan yang tradisi, kesinambungan yang klasik itu kita pelihara. Bukan hanya kita pelihara, kita gali malah yang akan, apa yang pernah ada tetapi hilang, kita gali dengan rekonstruksi. LP2M ini juga punya tugasnya itu, merekonstruksi yang langka, yang akan hilang. Kemudian juga yang tradisi kita pelihara tetap, yang kreasi baru terus-menerus kita kembangkan. Kita tidak bisa menutup dari fitrah zaman ya, yang selalu berubah, selalu berkembang. Karya-karya anak kita yang semakin kreatif, semakin berani mengeksplor hal-hal yang bersifat kekinian, harus kita berikan ruang itu. Jadi dengan demikian semuanya akan bisa lestari dan bisa hidup sesuai dengan zamannya. Mengenai seni klasik yang identik dengan unsur magis area sugi harta berpendapan, magis itu adalah unsur karakter yang bisa dibangun dan dibetuk. Tidak hanya pada karya-karya seni tradisional, unsur magis juga bisa dibuat dalam karya modern. Bahkan tidak jarang hal magis dijadikan sebagai sumber inspirasi yang dikemas ke dalam suatu bentuk modern. Unsur magis tetap menghilhami sebagai rohnya, tetapi kemasannya lebih modern.